Intro Selamat pagi dan shalom untuk kita semua Ucap syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaannya Yang masih memberkati kita hingga pada pagi yang indah ini Kita bisa mendengarkan Renungan Harian Toraya edisi Jumat 30 Juni 2022 Sebelum kita masuk ke dalam Renungan Mari kita satu di dalam doa kita berdoa Bapak kami yang di surga terima kasih ya Tuhan jika atas penyertaanmu Enggak telah memberkati kami dalam sepanjang malam kami Sehingga pagi yang indah ini Enggak masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan Untuk menikmati satu hari lagi pemberiannya Tuhan Sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu Kira yang kamu memberkati semoga apa yang kami Baca dan mendengarkan bisa menjadi bekal di dalam kehidupan kami sehari-hari Inilah doa anakmu di dalam nama Tuhan Yesus Kami mesti berdoa Haleluya Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat pada kejadian 22 ayat 9-19 Di bawah judul kepercayaan Abraham diuji Ayat yang ke-9 Dan sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ Disusunnya lah kayu Diikatnya Isaac anaknya itu Dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api Sesudah itu Abraham mengelurkan tangannya Dan mengambil pisau untuk menyembeli anaknya Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya Abraham, Abraham Saudnya Ya Tuhan Lalu ia berfirman Janganlah bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia Sebab telaku ketahui sekarang Bahwa engkau takut akan Allah Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya Yang tanduknya tersangkut dalam melukar Abraham mengambil domba itu Lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang Di atas gunung Tuhan akan disediakan Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham Katanya Aku bersumpah demi diriku sendiri Demikianlah firman Tuhan Karena engkau telah berbuat demikian Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah Dan membuat keturunanmu sampai banyak seperti bintang di langit Dan seperti pasir di tepi laut Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota maksudnya Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat Karena engkau mendengarkan firman ku Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua pujangnya Dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba Dan Abraham tinggal di Beersheba Tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan Menyediakan Yang dalam bahasa setoraja yaitu Uang Impa Denni Keintiman dengan Tuhan membuat manusia menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran kehidupan Hal ini menjadi nampak dalam sikap yang tidak terikat pada apapun Bahkan apa yang paling dianggap berharga Inilah iman Abraham Seorang bapak yang telah menjadi saksi iman sejak berubah kalah Dalam menjawab perintah Tuhan Abraham tiba pada momen kritis Ishak harus dibunuh sehingga ibadah korban bisa dilaksanakan Mengapa Allah memerintahkan sesuatu yang tampak tidak masuk ke kali ini Bacaan kemarin sudah jelas Allah mencoba Abraham dalam kejadian 22 ayat 1 Mencoba disini dalam arti menguji Yakni menguji iman Abraham Yang paling mengherankan adalah Respon Abraham dimana dia menjalaminya tanpa keraguan Abraham mengeluarkan tangannya Lalu mengambil pisau untuk menyembeli anaknya Pada ayat yang ke-10 Tentu sikap ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja atau spontanitas Melainkan sebuah sikap yang lahir dari iman Abraham Yang sebetulnya sadar bahwa hidupnya dan semua yang ia miliki Berasal dari Allah Termasuk Ishak, sang anak tunggal yang dikasihinya Jika Tuhan meminta Apa hak Abraham menahannya? Dalam hal ini Abraham lulus tes Sampai-sampai dua kali Allah melalui malaikatnya Mengulang perkataan yang sama Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku Pada ayat yang ke-12 dan ke-16 Sebagai gantinya Tuhan menyediakan domba jantan Sehingga ibarat korban tetap dapat dilaksanakan Dalam menjalani kehidupan Terkadang kita menghadapi ujian-ujian iman dalam berbagai bentuk Ada yang ringan Ada yang berat Tidak jarang kita dituntut untuk kehilangan atau merelakan apa yang berharga Yang kita miliki demi tetap beriman Dalam situasi demikian Keputusan apa yang akan kita ambil Bagi orang yang tidak kehilangan iman dalam situasi apapun kepadanya Berkat Tuhan akan disediakan Amin firman Tuhan Mari kita satu di dalam doa Bapak kami yang di surga Kembali kami sujud di hadapanmu Mengucap syukur atas kasih dan penyertaanmu di sepanjang kehidupan kami Terlebih saat ini kami sudah membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu Yang mengajarkan kepada kami tentang ketaatan iman Kiranya firmanmu ini bisa menguatkan iman kami di dalam hal apapun Sehingga apa yang kami putuskan, apa yang kami perbuat Semuanya demi kemuliaan nama Tuhan Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini Kiranya engkau menimpin dan sertai kami Memberikan kami akal budi, hikmat, kebijaksanaan, kekuatan Di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Yang masih engkau berikan kepada kami pada hari ini Sehingga apa yang kami perbuat semata-mata hanya untuk kemuliaan bagi namamu ya Tuhan Ampunkan salah dan dosa kami yang kami perbuat Yang tidak berkenan di hadapanmu Dila doa anakmu, dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya, amin Demikianlah Renungan Harian Toraya edisi Jumat 30 Juni 2023 Kiranya Tuhan memberkati kita semua Selamat pagi dan Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!